Intro Intro Oke guys, hari ini kita lagi ada di La Poise Music Studio, dimana kita akan recording bareng sama Hari Putri Recording lagu Ya sebenernya lagu ini emang Projekan kita bareng-bareng Buat fansnya Hari sama Putri, saksikan keseruanan seperti apa Karena Hari dan Putri sudah menunggu di dalam Dan kebetulan vokal directornya Itu adalah Reza Yuk kita lintipnya, yuk let's go Mau idea ga mas? Biar feel ininya dapet Ya Terus? Putri mau improv ke belakangnya emang kok Bebasin Gitu aja Oke Kajamin dikit ya Jangan-jangan ragu Buka lebar ke belakang Yes, jatuhin Jangan dikit Biar menjahitnya enak Oke Jadi itunya ga patah Yang depan sekali enak Kak Gilang piek Sebenernya kan nanti di scene itu Yang muncul tuh hari duluan sendiri Tapi ga apa-apa Maksudnya nanti ini setelah Jadi di lagu ini konsepnya gimana sih? Konsepnya itu nanti hari itu sendiri dulu Di depan Ngapain tuh dia? Dia main-main gitar Joget-joget sendiri Putri itu justru munculnya pas di lirik pertama Cinta-cintaan Itu baru muncul Putri Oh gitu Jadi kalo bisa di awal Jangan ada suaranya dulu Jadi yang disini tadi Benar semua itu Gue kan sambil mikirin scene-nya kan Jadi yang depan tuh boleh Kasihin hari aja Biar hari aja yang ini Jadi Putri ngga bedanya dengan gini aja Joget diri dia Joget diri dia Joget diri dia Dan kalau aku sayang Nana kamu Jadi itu namanya Sisanya udah aman semua sih Udah aman? Cuman yang depan itu doang Berarti awal ya? Eje kan belum ngerti itu Kata dia, ah ini tuh face ciptaannya Agiland Lo tau ya, soalnya kalo liat Agiland di TV suka Assalamualaikum Assalamualaikum Disuruh jam 10, sama 2 hari Iya, sama 2 hari siang Ari, dihukumnya apa? Gila sih, trak di kita makan siang Dia udah dateng makan siangnya Dia udah di jalan Jangan diadikan pembicaraan ini belum selesai kasusnya Udah, 1 jam setengah Lagi istirahat apa mau langsung teh? Ayo Berasa bersalah dia Iya lah, itu gak apa-apa dia merasa bersalah, parah-parah tau kan Rumpur, ada minum gak gitu ya? Belum lagi lari nih Ada minum gak gitu Wah, donatnya udah dateng Ini donat ya guys Oh iya, hari gak mulai dibagi ya Jepat Terakhir dia Udah gue laper sih Hahaha Mau makan dulu Mau makan dulu kita Terakhir Kok jadi Arab ya Nah, 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 nah Nah, 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 nah Nah, 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 nah Kenapa bukan yang laki sih anjing? Tidak. Tidak nyariin. Tidak betul-betul. Yovie-ovie. Amdan ati-iti kek. Amdan ati. Amdan ati. Sebeki Adivas. Coba ya, coba ya. Cun. Dalemin di yang. Aaaaaah. Itu aja. Itunya tajemin dulu. Aaaaaah. Na 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 na. Na na na. Na 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 na. Na 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 na. Ya. Ya. Na 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 na. Na 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 Saya Hari Hari saya keriput Saya Putri Jadi kita tadi Kita disini mau numpang makan sama Agila Jadi kita disini Alhamdulillah Dipercaya sama Agila untuk ikut dalam project belia Bisa dibilang kayak suatu film pendek Sebelum kita main film layar lebar, amin ya Allah Amin ya Allah Kita dikasih kesempatan sama Agila untuk membuat film pendek Di channel Youtube beliau juga Jadi kita hari ini sedang take vocal Karena ini selain dari kita beracting, kita juga bernyanyi dan menari Betul, karena Agilang kan memang cinta banget sama kayak Putri cinta banget dengan India Dan film India terkenal dengan filmnya ada nyanyiannya pasti ya Dan yang paling mengejutkan adalah itu ciptaan Agilang Kita sendiri, dua lagu Dan lagunya itu Luar biasa Dan juga di direct sama Aeja Betul Dengan ilmu yang Aeja miliki Yang membantu kita menjadi lagu itu menjadi lebih wah lagi Tuh Buat Harput harus wajib nonton Ini kan yang kalian tunggu Kapan sih Harput Collapse Bener, yang di demo lebih banyak sih saya sebenernya Karena kan sering cover Kalian bilang kita mah ga usah cover punya orang, kita bikin sendiri Tuh, bikin sendiri Nih kita udah membuktikan bahwa kita juga bisa berkarya Beda-beda orang-orang kan beda-beda cara berkaryanya Jadi Harput tuh ngapain cover lagu orang, kita bikin sendiri aja Bukan ngapain cover lagu orang, ngapain lagu orang juga karya kan? Ya karya, maksudnya ngapain sih kita Maksudnya kita tuh memang sayang banget kalo cuma buat itu lagu orang doang Mending kita bikin sendiri, jadi itu memang udah milik Harput gitu Bener, jadi kalian jangan demo lagi ya Tungguin aja, ini luar biasa Tugas kalian nih tinggal naikin viewersnya Trendingin kalo perlu, amin Itu kan bonus ya Putri, penting kita berkarya dulu gitu Dan ngomong-ngomong, kenapa bisa Bang Gilang ngajak kita tuh Karena kita ini ga sengaja kayaknya ya Karena Bang Gilang udah ngundang kita di podcast beliau Nah, ada juga sempet omongan awal Bang Gilang ingin ngajak kita dan kita sangat excited Soalnya Gilang Dirga loh yang ngajakin kita Iya, ini Gilang Dirga loh Gilang Dirga loh yang ngajakin kita Kalo Putri mungkin dia udah senior hari Maksudnya dia udah lama lebih dulu Berarti cimpung di dunia entertain Hari kan baru, pasti dibilang seumur jagung Terus harus diajak oleh seorang Gilang Dirga Berarti ada yang dilihat dari Abang Hari Iya, mungkin dari gantengnya Ya iyalah gitu kan Ya pokoknya pastinya banyak pertimbangan yang dipertimbangkan oleh Agilang Karena ini pertama kan Iya Pertama itu kita yang langsung dipercayakan gitu Iya bener Dan maksudnya kan India Agilang kan suka banget dengan India Dan Abang belajar juga cengkok India Iya bener Amin Halo Hari ini Eja alhamdulillah lagi berkegiatan sama Kak Gilang Dirga Dan ditemani sama 2 anak-anak bertalenta Putri sama Hari Jadi kemarin beberapa hari yang lalu Eja dikontak sama Kak Gilang nih ceritanya Katanya beliau mau membuat sebuah project kan yang melibatkan ada Putri ada Hari Dan ternyata waktu itu dia kirim sampel lagu ceritanya Ada 2 sampel lagu dikirim ke Eja dan dia minta tanggapan Eja tentang lagu itu Setelah Eja kasih masukan lagunya begini-begini Eja bilang lagunya enak banget dan lain-lain Akhirnya pas itu langsung diajak sama Kak Gilang untuk terlibat langsung jadi vokal directornya anak-anak Ternyata ngedirect Putri sama Hari untuk nyanyiin 2 single yang akan dijadikan musik atau lagu yang ada di dalam cerita yang akan dibuat sama Kak Gilang tersebut Dan hari ini alhamdulillah sudah selesai semuanya Lancar Alhamdulillah yang didirect kan juga Putri sama Hari ya Jadi gak terlalu berat juga Cuma memang tantangannya notes dari penciptanya Ini kan penciptanya Gilang Dirga sendiri dong ya Ini kan ini sangat-sangat buat Eja excited banget udah lagu ciptaannya Gilang Dirga Terus Eja langsung ditunjuk jadi vokal directornya dan anak-anaknya juga ade-adehnya Eja langsung Jadi Eja kagum sama karyanya Notes Kak Gilang cuma bilang aku mau vibesnya dibawa ke vibes Hindi Dan alhamdulillah Putri sama Hari benar-benar bisa mengeksekusinya dengan baik Dan mudah-mudahan hasilnya nanti oke dan buat semua harput lovers ya Apa sih harput lovers ya Buat lover sama Hari friends dimanapun berada Ini wajib kalian tonton Wajib kalian viralkan Karena ini karya besar dari seorang Gilang Dirga yang berkolaborasi dengan ade-adeknya ini ceritanya Dia ngajak Eja ngajak Putri dan Hari dan mudah-mudahan ini jadi projectan panjang yang bisa menghiasi Memberikan kepuasan untuk para fans-fans semuanya ya Sukses terus mudah-mudahan karya ini diterima ya Kalian harus nonton pokoknya All the best Lepasin ke atas aja Lepasin ke atas aja Nambut Nabrak? Berarti nabrak? Nabrak, biar hari yang nabrak Oke Bisa lebih marah nggak sih? Di yang ini Kayak orang kasih tekanan dikit gitu loh Ini nggak Eja hapus cuman coba ya Bisa lebih Ku tak abas Nana diriku Terima Nana 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 Lebih Emosinya dikasih dikit Oke Karena itu kan dia Dia kan Eeeee Udah mulai emosinya naik tuh Beratnya diriku terima cobaan Yang kini menghadang Nana 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 Ya cobain ya Beberapa Nana Kajian Lo Nana Nana Tentangan Tentangan Orang Tentangan Ku yakin pasti kau mampu bertahan tanpa diriku Walau raga kita, walau raga ku tak pergi Walau raga kita, walau raga ku tak pergi Walau raga, walau raga ku tak pergi Walau raga ku tak pergi Cewe lagi anjing Harus selalu di cewe Jadi kan si putri kan udah di Gimana sih tadi? Pasti ku kan bimbang Sakitnya pun sama Tapi ku pasrahkan pada yang kuasa Turunnya tuh pas ku yakin Karena disitu tuh lu ngejelasin kalo Jadi di awal tuh lu ngehajar moodnya putri sama levelnya disitu Si sakitnya tuh Ulang dari awal aja Ulang lagi? Jadi itu kan udah dikasih pancingan si putrinya kan Nani na 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 Nanan na 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 Ok, ok ya Ya? Enggak, enggak drop Enggak drop Hai, saya Hari, saya Putri, kita udah selesai, saya tag lagu yang kedua, ya paling dikit partnya banget tapi paling lama, kenapa gak tau kurang fokus kali hari ini ya, dan juga padahal lagunya tuh cuman lagu ini, lagu ini lagu slow yang sedihnya, nah tapi kenapa saya lama ya tadi mungkin karena lagunya pas banget di dia mungkin ya, jangan dong, itu kisahnya pahit itu, kisahnya yang bahagia-bahagia aja dan akhirnya, ini udah selesai, sekarang alhamdulillah udah kelar dua lagunya, dan Eja seneng banget, insya Allah mudah-mudahan hasilnya bagus jadi ini belum di mixing aja, udah bikin joget, udah bikin hati tersayat-sayat, apalagi nanti kalau udah kena mixing dan lain-lain Eja cuman sedikit mau cerita tentang perbedaan dua lagu nih ya, kan Eja mendirect dua lagu, dan disini untungnya, lagi-lagi Eja bilang untung-untungnya yang dipilih oleh Kak Gilang adalah Putri sama Hari, jadi tidak terlalu susah untuk meng-guide mereka yang satu, khususnya Putri ya, Putri dia udah punya basic Hindi style yang cukup matang gitu, jadi karena perbedaan genre ini yang satu kan agak sedikit beat, yang satu lagi bener-bener slow, yang menyayat hati, yang nangis-nangisan gitu jadi untuk lagu pertama, yang lagu beatnya ini, yang judulnya Cinta-Cintaan, ya kan ya kalau nggak salah judulnya Cinta-Cintaan ya, itu pembawaannya lebih fun, tapi disitu bener-bener skill Hindi-nya mereka berdua terulik gitu loh jadi Putri bener-bener mengeluarkan semuanya, tekniknya, bahkan dia menyebut dirinya adalah Putri Ghoshal, ya kan dan Hari juga alhamdulillah tertantang untuk mampu melakukan cengkok-cengkok gazal yang alhamdulillah bagus jadi buat Hari Friends kalian harus bangga nih, Hari udah prepare nih, dia bagus banget dan untuk lagu yang kedua, yang judulnya Tutup kita tidak terlalu melakukan banyak improvisasi, karena memang secara lagunya itu sudah sangat touchy ya jadi dari liriknya dan notasi yang dibuat sama Kak Gilang ini bener-bener udah jenep gitu loh jadi Eja tidak banyak membuat improvisasi di lagu ini, tapi feel Eja hanya menekankan feel di lagu yang tutup ini, yang berjudul Tutup ini dan alhamdulillah Hari dan Putri menguasai semuanya dengan sangat baik jadi mudah-mudahan lagu ini bisa diterima, ya kan, nanti dan bisa menjadi lagu yang trending dan viral sukses pokoknya buat kalian ya, buat Kak Gilang sukses akhirnya sudah selesai untuk recording hari ini, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancang, Hari Putri jauh banget mereka cepet banget nangkepnya apa yang dikasih tau sama Reza jadi semuanya berjalan dengan cepat dan alhamdulillah hikmat dari dua sesi yang kita sewa studionya ini udah keluar satu sesi doang, alhamdulillah happy mudah-mudahan proyeknya oke jangan lupa fansnya Hari sama fansnya Putri nanti tunggu kehadiran proyek bersama dengan Hari Putri, oke? proyeknya apa? nantikan subscribe channel ini jangan lupa untuk... ada dah? ya